Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel EGM7 Barokah Kita bertemu Semoga kita semuanya sehat selalu Amin ya rabbal alamin Sobat M7 semuanya Video kali ini adalah revisi Dari video sebelumnya Yaitu rumah yang ukurannya 9x14 Ukuran tanahnya sangat luas 19x30 meter Posisi yang dibangun berada dalam posisi ini Kesinnya 9 Kebelakangnya adalah 14 Dari depan itu mundur 4 meter untuk teras Sampai kebangunan utama adalah 6 meter Sehingga tersisa disini 10 meter Kemudian area depan kesini adalah 8,5 Kita akan bahas dari depan ini adalah terasnya Terasnya berada di tengah-tengah Lebarnya kan 9 Ini 3, ini 3, ini 3 Sehingga terasnya persis berada di tengah Rumah ini mempunyai 2 teras Disini adalah teras samping Teras samping ini juga hampir berada di tengah Disini itu 5 meter Disini adalah 6 meter Disini terasnya 2x3 Akses masuk rumah ini bisa dari depan Bisa dari samping Ataupun dari belakang Disini ruang tamu Ukurannya 3x4 Sini meja Disini sofa Masuk kesini ada area tengah Disini adalah ruang keluarga Disini ruang TV Inilah sofa Letter L Ini meja Disini adalah televisi Untuk melihat TV Tidak terganggu oleh lalu lintas Karena kalau keluar kesini Walaupun masuk ke dalam Ada lewat sini Disini juga ada 2 pintu kupu-kupu Disini 2 jendela Sehingga sirkulasi udara Di area tengah ini Sangat nyaman Kemudian disini ada meja serba guna Nah sobat M itu cuma Yang berbeda dari video yang sebelumnya Total kamarnya kemarin itu adalah 3 Tetapi pada video ini Total kamarnya adalah 4 1, 2, 3 Itu kamar anak Yang ukurannya adalah 3x4 Sedangkan yang satunya lagi adalah Kamar tidur utama Yang ukurannya adalah 4x6 Rumah ini juga mempunyai musola Disinilah musolanya Juga strategis Tidak berada di belakang Disini musolanya juga mempunyai jendela Kamar tidur anak 3x4 Masuk sini Disini lemari Kemudian disini kasurnya Disini meja kursi 2 jendela Satunya mengarah ke samping Satunya mengarah ke depan Kamar berikutnya Masuk ke sini Disini lemari Disini kasurnya Bisa 2x2 meter Meja kursi Dengan 2 jendela Sehingga sangat terang Dan sangat nyaman Kamar yang ketiga Disini kasurnya Meja kursi Kemudian lemari Untuk jendelanya Jendela siku-siku Seperti ini Kemudian ke area sini Adalah area ruang makan Di meja makan Bisa untuk 5 orang Kemudian disinilah Kamar tidur utama Kamar tidur utama ini Mempunyai view yang luas Bisa mengarah ke sebelah sana Juga bisa mengarah ke sebelah sini Jadi kamar tidur utama ini Jendelanya 2 Seperti ini Nanti kalau kurang Disini juga bisa Dibuat jendela Masuk ke sini Disinilah sofa Sehingga nanti di kamarnya Juga bisa bersantai-santai Kalaupun nanti Tidak ada sofanya Ya monggo Karena saya ini Hanya simulasi saja Inilah meja nakas Atau meja lampu Kasurnya 2x2 Disini TV Jendelanya kanan-kiri Disini meja rias Disini lemari Ataupun disini lemari Semuanya juga boleh Disini meja rias juga boleh Disini sofa masih bisa Kemudian masuk ke sini Ada area kamar mandi Bisa diberi shower disini Disini bak mandi Disini WC-nya Saya wakili dengan Pakai WC congkok Tidak hadap kiblat Dan tidak membelakang kiblat Ukurannya 2 meter Sehingga posisi seperti ini Masih nyaman sekali Selanjutnya ke area sini Ada area dapur Dapur menempati area 3x3 Setelah dispenser Dekat dengan meja makan Disini meja dapur Disini tempat cuci piring Tempat cuci piring Washtafelnya ini Dekat dengan perairan Untuk kamar mandinya Sehingga pipanya Pemasangannya juga mudah Masuk ke sini Ini kompornya Jendelahnya ada 2 Kanan dan kiri Kemudian ke area sini Kamar mandinya untuk umum Posisinya seperti ini Masih seperti video sebelumnya Nanti baju-baju Dicantolkan Di area sini Sehingga jauh dari cipratan air Ini adalah kamar mandinya Ini adalah kamar mandinya Baknya sebelah sini Disini WC-nya Area sini masih bisa di-free shower Sehingga sangat nyaman Cipratan air juga jauh dari pintu Untuk kesini adalah area cuci Inilah mesin cuci Kemudian untuk jemur Nanti bisa berada di area tanah yang tersisa Nah sobat M7 semuanya Ini adalah ketika Untuk perabotannya Saya hilangkan Ini teras Kamar 1 Kamar 2 Kamar 3 Ini ruang tamu Ini musola Ruang keluarga Ruang makan Dapur Kamar tidur utama Disinilah untuk ruang cuci Sedangkan perbandingannya Dengan tanahnya Nanti saya sarankan Untuk di area ini Disini jaraknya 1,5 minimal ya Agar sirkulasi udara Dan cahayanya memadai Tidak tertutup oleh bentengnya Disini area Masih sangat cukup Untuk berbagai macam Bangunan tambahan Nah sobat M7 semuanya Demikian review saya pada video kali ini Semoga video kali ini Bisa bermanfaat dan barokat Terima kasih Untuk segala perhatian Mohon maaf Untuk segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam M7 Terima kasih